Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rina Semara saya pendamping dari Kabupaten Garut akan mensimulasikan yaitu modul terakhir mengenai modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan juga lensia pada sesi kedua yaitu tetang lasia serta langkah terakhir yaitu penutupan namun seperti biasa sebelum melakukan P2H2 selalu jaga jarak, menggunakan masker dan juga selalu di tangan dengan sabun atau hand sanitizer oke ibu-ibu, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya tentang lansia, oke saya nih mau nanya mengenai apa saja yang sudah sampaikan dari tadi namun sebelum saya untuk menanyakan kepada ibu-ibu disini, sebelumnya kita akan menonton dulu puisi karya puisinya dari tentang ayah dan juga ibu puisi ini mengandung arti atau mengandung apa yang isi yang sangat bermakna ya ada yang mau membacakannya saya sudah tempel di info ada yang mau gak atau saya saja oke saya saja ya puisi mengenai ayah ibu ini sebuah surat dari ayah dan ibu anakku ketika aku menjadi tua aku berharap kamu mengerti dan bersabar padaku kalau aku memucahkan piring aku menumpahkan masuk di menu karena penglihatanku yang kabur aku berharap kamu tidak memarahiku orang-orang sensitif selalu merasa bersalah ketika ada suara menumpah ketika pendengaranku mundur dan aku tidak mendengar apa yang kamu katakan aku berharap jangan membangun kutuli tolong ulangi apa yang kamu katakan atau tolong tuliskan saja maafkan aku anakku aku semakin tua ketika lututku menjadi lebih lemah aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku seperti bagaimana aku membantumu saat kau masih kecil anak belajar cara berjalan aku berharap kamu mau bersabar denganku ketika aku terus mengulang-ulang kalimatku sendiri seperti kaset rusak aku berharap kamu tetap mendengarkanku tolong jangan mengejutku atau bosan mendengarkanku apakah kamu hina ketika kamu masih kecil dan kamu mengingitkan sebuah bau kamu terus saja mengulangi sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan terima kasih maaf maaf kan juga atas aroma tubuhku aroma orang rentak tolonglah jangan memasukku untuk mandi tubuhku lemah orang-orang tua udah sakit ketika kedengaran aku berharap aku tidak mengotorimu apakah kau ini ketika aku masih kecil nak takut kamu sampai mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak ingin banding atau aku harap kamu bisa bersabar denganku ketika aku selalu rewel ini semua bagian dari menjadi tua kau akan mengerti ketika kau menjadi tua dan jika kau memiliki waktu aku berharap kita bisa bicara walau hanya beberapa menit aku selalu sendirian sepanjang waktu dan tak ada orang yang bisa diajak untuk ngobrol aku tahu kamu sendiri dengan pekerjaan walaupun kamu tidak tertarik dengan ceritaku tapi bisakah sediakan waktu apakah kau ingat ketika kau masih kecil aku mendengarkan ceritanya tentang mainan kesayangan bila saatnya tindak dan aku hanya bisa terbaring di tempat hidup aku berharap kamu bersabar merawat aku maafkan aku jika aku memponat atau membuat berantakan aku harap kau memiliki kesabaran untuk merawat selama hari-hari terakhir di hidupku aku mungkin tidak akan tinggal lebih lama ketika waktu kematian datang aku harap engkau memegang tanganku dan memberikan kekuatan untuk menghadapi kematian dan jangan khawatir ketika aku akhirnya bertemu dengan sang pencipta kita aku akan berpisah padanya untuk memberkatinya karena engkau telah menghitung ibu dan ayah terima terima kasih untuk perhatian mu aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku seperti bagaimana aku membantumu saat engkau masih kecil belajar cara berjalan aku berharap kamu mau bersabar denganku ketika aku terus mengulang-ulang kalimatku sendiri seperti kaset rusak aku berharap kamu tetap membedengarkanku tolong jangan mengejutku atau bosan mendengarkanku apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil dan kamu mengingatkan sebuah bau kamu terus sejam mengulang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan maafkan juga atas aroma tubuhku aroma orang rentak tolonglah jangan memaksanku untuk mandi tubuhku lemah orang-orang tua udah sakit ketika kebinginan aku berharap aku tidak mengotorimu apakah kau ingin ketika aku masih kecil nak takut mau sampai mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak ingin bandung atau aku harap kamu bisa bersabar dengan aku ketika aku selalu rewel ini semua bagian dari menjadi tua kau akan mengerti ketika kau menjadi tua dan jika kau memiliki waktu aku berharap kita bisa bicara walau hanya beberapa menit aku selalu sendirian sepanjang waktu dan tak ada orang yang bisa diajak untuk ngobrol aku tahu kamu sedih dengan pekerjaan minat walaupun kamu tidak tertarik dengan ceritaku tapi bisakah sedihkan waktu itu apakah kau ingat ketika kau masih kecil aku menyerkan ceritanya tentang mainan kesayangan bila saatnya tiba dan aku hanya bisa terbaring di tempat hidup aku berharap kamu bersabar merawatku maafkan aku kematian datang aku harap engkau memegang tanganku dan memberi kekuatan untuk menghadapi kematian dan jangan khawatir ketika aku akhirnya bertemu dengan sang pencipta kita aku akan berpisah padanya untuk memberkatinya karena engkau telah menghintai ibu dan ayah terima terima kasih untuk perhatian saya menjiwai atau tidak tentu tidak saya tidak pandai untuk membacakan puisi ibu-ibu tapi mudah-mudahan informasi dari isi puisi tersebut tersampaikan pada ibu-ibu oke sekarang saya ingin menanyakan apa isi dari puisi tersebut silahkan ada yang mau menambahkan isi dari informasi tersebut oke silahkan buah si iya terima kasih buah sih ya jadi kata-katanya ibu-ibu buah sih ter ter apa ya terbawa suasana gitu teringat almarhum ibunya dan juga bapaknya yang sudah tiada mengapa tidak ya buah kita juga disini sama gitu mengingat seseorang yang terutama orang tua ketika dia sudah tiada gitu ya sudah tidak ada menemani kita dan juga kita mengingat ya buah masa-masa kecil kita mungkin sekarang kita berpikir bahwa orang lansia itu seperti kekanak-kanakan padahal tanpa kita sadari bahwa dulu juga kita seperti itu ya kita dibimbing oleh orang tua kita kita dibimbing oleh dibesarkan olehnya diurus olehnya diasur olehnya dimandikan lalu juga setiap apa yang kita inginkan selalu diberikan ya bu ya lalu terkadang kalau misalnya sekarang lansia berbicaranya kurang jelas dulu kita lupa nih bu kalau dulu juga kita seperti itu dulu kan sekarang nih kita baru ngerasa nih dulu kita berbicara susah sekali ya tapi orang tua dengan bahagianya mendengarkan kita tapi kenapa kita sekarang sudah dewasa kita tidak sanggup untuk mendengarkan cerita-cerita orang tua gitu ya yang hanya ingin berbagi seperti itu ya berbagi setiap hari ceritanya kepada anaknya oke terima kasih buah sih ya oke oke untuk selanjutnya ibu saya ingin menanyakan tentang poin-poin penting aja dalam perlindungan terhadap lanjut usia ini apa saja yang sudah tadi saya bahas ada yang tahu ya silahkan ibu Siti oke terima kasih ibu Siti ya banyak sekali katanya bu yaitu cara kita untuk memelihara ataupun memberikan hak-hak kepada lansia jadi kalau misalnya kita punya orang tua punya lansia di anggota keluarga kita jangan malah dikucilkan ya bu apalagi kan orang tua itu memiliki semakin dia tua itu banyak sekali ciri-cirinya ya bu ya ciri-ciri perubahannya baik itu fisikisnya ya bu ya tadi kita udah bahas nih fisikisnya terus apa lagi selain semakin dia tua itu banyak sekali ciri-cirinya ya bu ya ciri-ciri perubahannya baik itu fisikisnya ya bu ya tadi kita udah bahas nih fisikisnya terus apalagi selain fisikisnya juga ada sisi apa ya sisi agamanya atau spiritualnya berubah ya bu ya terus apalagi sisi fisikososialnya ya bu ya itu cara untuk beradaptasi atau bersosial dengan orang lain ya bu ya yang selanjutnya tentang apa fokasional fokasional itu cara berbicara karena memang kebanyakan dari laki itu kan giginya itu apa tanggal gitu ya copot sehingga terkadang kalau misalnya berbicara itu suka tidak jelas ya dan itu kita tidak boleh dibully ya bu ya masa iya dibully gitu orang tua gitu-gitu gak boleh ya bu ya karena kita juga harus mengerti bahwa kita kecil juga kayak gitu kita lagi kecil juga seperti itu ya bu oke lalu juga apa lagi ada tipe-tipe lanjut usia ya bu ada tentang tipe arif kejaksana tipe mandiri tipe tidak puas tipe pasrah tipe bingung katanya ya iya bagus sekali terima kasih bu Siti ya atas jawabannya bahwa benar sekali bu apa yang sudah dibicarakan oleh bu Siti sebagai perwakilan dari kelompok ini dari apa pertemuan P2K2 ini bu terima kasih sekali nah apa ya jadi ternyata nih selain yang diberikan oleh bu Siti juga kita sebagai masyarakatnya harus punya peran juga bagi lansia misalnya apa tadi tuh senam lansia ya senam lansia ada baiknya juga kita sebagai anggota masyarakat yang tinggal disana misalnya di lumpur sana terdapat beberapa lansia kenapa tidak gitu setiap seminggu sekali kita ngadain senam lansia setiap hari Jumat ya oke ibu ada poin-poin yang harus saya sampaikan yang pertama adalah lansia bukan beban bu lansia adalah kita di masa depan betul mari memperlakukan lansia dengan baik karena biasanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tua ya bu ya lalu mari beri dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya serta lansia Indonesia harus sehat dan juga bahagia bahagia sebelum mengakhiri pertemuan ini bu saya punya kesepakatan sama ibu-ibu ya yang ada disini ya seperti biasa kalau misalnya kita beres pertemuan saya juga punya janji atau kesepakatan antara kita berdua ya bu ya antara saya sama ibu-ibu disini yang pertama bu apakah semua yang dibicarakan oleh saya dari tadi ini tentang tentang apa tentang lansia ini sangat 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 penting tidak terima kasih ya bu Ina ya terima kasih jawabannya bahwa betul sekali kata bu Ina penting sekali bu karena kita hidup itu pasti ada lansianya ya baik itu orang tua kita atau apa ua-ua kita ya terus juga siapa uyut-uyut kita ya terima kasih sekali bu Ina ya oke apakah kita dapat mempraktekannya bu tentu juga bisa ya bu ya kita bisa mempraktekannya di rumah oke ibu saya ingin mengingatkan dan juga ingin menyampaikan juga ingin menekankan kepada ibu untuk apa ya untuk mempraktekan apa yang telah saya sampaikan baik itu bagaimana kita cara untuk memenuhi hak-hak lansia kita juga harus memberikan ruang kepada lansia kita juga harus menghormati lansia kita juga harus berupaya untuk membahagiakan dan juga memberikan makanan yang terbaik atau gizi yang terbaik bagi lansia ya bu ya saya ingin ibu-ibu disini mempraktekan lebih bagus ya bu ya kalau ibu-ibu disini bisa sharing atau bisa berbagi sama tetangga sama saudara atau sama yang lainnya ya bu ya oke ibu saya sangat berterima kasih sekali karena ibu masih semangat nih dari awal tadi sudah 2 jam ya kita 2 jam lalu tapi ibu disini masih semangat sekali untuk mengikuti pelaksanaan P2K2 ini terima kasih sekali ibu ya mudah-mudahan kejuan ibu ke sini itu bisa mendapatkan amal ibadah ya dari Tuhan Yang Maha Esa amin amin ya rabbal amin terima kasih sekali ibu jangan lupa apa yang telah saya sampaikan tadi apa juga yang setelah saya tekankan pada ibu ya untuk mempraktekan di rumah mudah-mudahan bulan depan kita bisa melakukan P2K2 ini pertemuan ini lagi dengan keadaan ibu yang sehat sehat jasmani dan juga rahani ya amin amin ya rabbal alam alhamdulillah ya rabbal alhamdulillah simulasinya telah selesai saya sampaikan mengenai modul terakhir ini mudah-mudahan apa yang telah sampaikan simulasi dari modul pertama sampai modul terakhir ini bisa bermanfaat bagi kita semua ilmu-ilmunya atau informasi-informasinya bisa diterima oleh kita semua yang menonton ini mudah-mudahan juga kebaikannya bisa apa yang telah disatap baik juga untuk saya diri sendiri dan untuk semuanya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati